permasalahan intinya hanya satu mata jet ini harus terlalu terendam jangan terlalu tinggi kalau kita pasang terlalu tinggi apa bedanya dengan mesin pompa semi jet pump hampir tidak ada karena pompa semi jet pump pun menggunakan mata jet cuma ditaruh di blok sini posisinya di atas daya hisapnya kurang jauh kenapa jet pump lebih jauh? karena posisi ininya lebih dalam di dalam tenggelam di dalam air makanya sistemnya lebih sempurna kerjanya lebih ringan dan pompa ini mampu menghisap lebih jauh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim berselawat dengan ucapan Allahumma salli ala sihidina Muhammad wa ala alihi sihidina Muhammad ketemu lagi dengan channel saya channel Kang Suruh channel yang membahas masalah pompa air langsung saja ke tutorial kali ini ini saya buatkan seperangkat jet pump instalasi sederhana anggap saja ini panjangnya kebawah bisa sampai sekitar 20 meter menanggapin komen yang kemarin terjadi ini banyak sekali keluhan di musim kemarau seperti ini masalah jet pump banyak yang gak ngalir banyak yang airnya kecil atau masalah-masalah lain begini saya disini hanya ingin memberikan konsep pemasangan mata jet dan instalasi pipa bagaimana yang bagus biar awet musim kemarau oke musim hujan apalagi gak ada masalah begini pemasangan pipa seperti ini sebenarnya fleksibel saja tergantung daerahnya masing-masing kalau permukaan sumur Anda permukaan air sumur Anda sekitar 8 meter atau sampai 9 atau 10 meter dari mesin baru ketemu air contohnya segini ini 10 meter maka semestinya mata jet ini ditanam di kedalaman 16 meter jadi ketanam dari permukaan air mata jet ini sekitar 6 meter ketika mesin hidup permukaan air turun ini posisinya masih krendam dan kalau musim kemarau pun otomatis permukaan air turun yang tadinya 8 mungkin bisa menjadi 11 atau 12 ini pun masih krendam masih aman sistem jet ini kerjanya masih sempurna beda halnya ketika Anda mungkin masang mata jetnya ini di kedalaman cuma 8 meter sementara permukaan air 8 meter anggap aja segini 8 meter mata jet di 8 meter mungkin pada saat hidup pertama 1 menit 2 menit pertama air akan kenceng setelah hidup 5 menit 10 menit permukaan air turun ini tidak terendam makanya setelah 5 menit kadang-kadang mau mengeos ngeos ngeos bunya di permukaan air di dalam sini karena sistem jet ini tidak terendam jadi kerjanya lumayan berat maka Anda harus menutup sedikit stop run ini ini kurang efisien makanya sebenarnya dalam membuat instalasi jet pump ini keberhasilannya awetnya itu tergantung konsep awal ketika konsep awal Anda benar pemasangan mata jet ini terendam insyaallah mesin awet mata jet awet air pun kenceng yang menjadi masalah kadang-kadang kita pertama kali membuat instalasi pompa jet pump seperti ini kadang-kadang entah entah salahnya dimana mata jet ini naruhnya terlalu tinggi 8 meter dipasang ekornya panjang kalau saya kalau saya instalasi jet pump saya tidak pernah menggunakan ekor yang panjang artinya apa ketika ekor ini pendek boleh dibikinkan dari paralon 1 meter atau 2 meter boleh-boleh saja intinya kalau ininya pendek otomatis mata jet ini terendam tapi kalau ini ekornya panjang banyak di permainan hanya ngirit paralon ini ditaruh di 8 meter ekornya panjang itu akan jadi masalah mungkin pada saat musim hujan itu tidak ada masalah karena permukaan air tinggi intinya jet ini terendam sistem kerjanya sempurna makanya airnya jelas tapi pada saat musim kemarau permukaan air turun ini tidak terendam maka Anda harus menutup stop keran ini lebih rapat lagi tidak boleh terlalu lepas karena sistemnya harus kuat di sini itu yang sering jadi masalah makanya ketika Anda mau berniat membuat instalasi jet pump seperti ini yakinkan permukaan air Anda berapa dan mata jet ini minimal terendam di dalam kedalaman air minimal 6 meter atau 8 meter itu sangat aman ketika Anda musim kemarau pun tidak ada masalah berkurang tapi sedikit hampir tidak terasa saya kira itu masalah konsep instalasi pompa jet pump apabila masih ada yang bingung silakan tanyakan saja insya Allah kalau ada waktu longgar malam atau apa saya lagi santai saya akan kasih jawabannya bagaimana sistem instalasi pipa ini yang aman jangka panjang aman musim hujan aman musim kemarau aman saya kira itu permasalahan intinya hanya satu mata jet ini harus selalu terendam jangan terlalu tinggi kalau kita pasang terlalu tinggi apa bedanya dengan mesin pompa semi jet pump hampir tidak ada karena pompa semi jet pump pun menggunakan mata jet cuma ditaruh di blok sini posisinya di atas daya hisapnya kurang jauh kenapa jet pump lebih jauh karena posisi ininya lebih dalam di dalam tenggelam di dalam air makanya sistemnya lebih sempurna kerjanya lebih ringan dan pompa ini mampu menghisap lebih jauh kemudian yang terakhir masalah ini kapasitas mesin ini pompa ini ketika Anda mendapatkan daerah Anda permukaan airnya 10 meter 15 meter masih bisa bekerja tetapi setahu saya ketika daerah Anda dari permukaan tanah sampai ke permukaan air jaraknya 20 meter baru ketemu air pompa seperti ini sudah ngap-ngapan bahkan ada yang tidak ngalir kalaupun terjadi ngalir kecil sekali ngilir maka saya sarankan ketika daerah Anda permukaan airnya 20 meter saya sarankan jangan menggunakan jet pump saya sarankan menggunakan pompasibel harganya sama instalasi pipanya lebih hemat karena hanya menggunakan satu pipa mesinnya ditaruh di dalam air paling ujung dia hanya mendorong makanya pompasibel mampu mendorong sampai 50 meter ada yang 60 meter ada yang 30 meter tergantung berapa HP dia dinamunya saya kira itu saja tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat apabila ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe apabila ada yang salah dari saya mohon dimaafkan dan silahkan tulis di kolom komentar saya kira itu saja terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih